ada monsi dulu lemas seperti ini harusnya dia gak bisa ditekan nih teman-teman dia harusnya keras karena ada bupan pintu ini kan dia bisa turun nah itu dijungkir aja dia udah turun, maksudnya dijungkir ke atas ini loh dibalik turun gak dia nah dia turun jadi udah lemas ya, udah bocor olinya juga sampai turun ke bawah lampu tadi nah ini mau penggantian pelepasan shock bagasi belakang ataupun hidrolik belakang backdoor ini udah lemas jadi dia gak mau nyangga ini rotop lagi coba pak jendangan tahan ini lemas teman-teman jadi minta disangga pakai tangan kalau kita lepas coba lepas dia akan turun lagi nah ini akan kita lepas dulu yang sebelah kiri ini bisa disangga tapi karena gak ada penyangganya jadi saya yang menyangga itu ayah saya yang melepas jadi lepas 2 baut di atas kalau kalian ingin tahu ini saya sanggap pakai tangan saya ini nah kalau di ganjal seperti di video shot saya ya di ganjal di area engsel itu bukan ada engsel nah itu dia nanti terlalu turun sebelumnya seperti ini jadi gak bisa ya jadi posisinya harus di harus posisi panjang full mentok biar bisa dilepas nah ini jadi terpaksa harus saya sanggap pakai tangan nanti saya minta bantuan ayah saya untuk melepas ya saya yang lepas juga bisa cuma nanti kameranya enggak enggak kurang gual ngeas gunanya jadi saya yang ngerekamin jadi minta tolong ayah saya yang lepas ini bener kayak ukurannya 10 pokoknya pisangan dong limon pak kalian juga bisa gunakan cara melepas bagian ball headnya dulu ya kalau kesulitan yang di atas ini karena celahnya sedikit ya untuk kunci dia enggak miring jadi kalau kita lepas yang bagian ball headnya ini nanti kan bisa ditarik biar kunci ini sudutnya lebih banyak ya enggak ketabrak ke bodinya yang hitam ini jadi ini mau dilepas yang ball headnya dulu ya dicoba tanahnya saya belum pernah juga yang untuk Avanza ini jadi merabah-rabah itu udah kendor teman-teman yang disini tadi cuma kuncinya nabrak-nabrak ya jadi mau kita luaskan sudutnya kita lepas dulu ball headnya ini ya kita coba congkel ini masih ngambil kunci karena melepas situnya agak sulit kita langsung lepas ini aja kemudian bau 12 itu yang menempel di burinya kita kendori dulu sampai benar-benar udah lepas ya nah setelah udah lepas kayak gini nah itu kan sudut untuk mukanya lebih banyak karena yang hitam ini bisa di ion seperti itu oke karena lepas semua sampai benar-benar lepas gampang aja satu buat lagi oke gak lepas satu ya teman-teman nah itu soalnya yang bocor itu ada olinya tadi sambil dia kayak oblong gitu ya bisa digerak-gerakin ini masih kuat tapi karena itu mungkin ya karena dia udah lemah jadi kalah jadi gak mampu jadi kita beli dulu ya karena belum ada gantinya nah lemah seperti ini harusnya dia gak bisa ditekan nih teman-teman dia harusnya keras karena ada bukan pintu ini kan dia bisa turun nah itu dijungkir aja kayaknya dia udah turun maksudnya dijungkir ke atas ini loh dibalik-balik dibalik turun gak dia nah dia turun jadi udah lemas ya udah bocor olinya juga sampai turun ke bawah lampu tadi kita coba beli dulu terus naik video yang lain kita pasang ya ini ya tadi teman-teman ya ini dia udah banyak tuh olinya keluar-keluar tuh disitu pakai semacam grease gitu ya nah dia ini udah lemas nih teman-teman nah ini aja gak ada beban dia nekuk ya harusnya dia posisinya memanjang oke semoga kita dapat persamanya ataupun orinya ya oke terima kasih udah menonton jangan lupa like share komen dan subscribe terimakasih saya Assalamualaikum selamat menikmati